Misteri tewasnya bocah wanita berumur 4 tahun di Tolonto Aril Sumeneb yang jasadnya dibuang di sumur di bungkus karung Akhirnya mulai menemukan titik terang kerja keras pihak kepolisian akhirnya membuahkan hasil setelah Rabu 28 April 2021 jagaran Poles Sumeneb berhasil mengamalkan terduga pelaku yang tak lain adalah tetangga bocana khas bernama Sylvie Nur Indah Sari tersebut Tolong jangan saya diberi PR lagi misalkan ada anarkisme disini saya tentu akan melakukan penegakan saat ini terduga berlaku di gelandang rumah Poles Sumeneb dan terus dilakukan pemeriksaan secara intensif saya minta provokasi segera pulang dari sini motif apa yang telah dilakukan pelaku hingga tega menghabisi bocah tak berdosa itu dan membuangnya ke dalam sumur ya ayo apa yang terlihat-lihat di luar sana itu yang aneh-aneh keluarkan di sini di depan saya kamu orang yang tidak bertanggung dalam taunya kamu terlihat-teriak kementerian pantas kamu dengukan itu ketemunya di mana yang bukan temui bukan di sini saat ini saat ini terduga berlaku di gelandang gemap Poles Sumeneb dan terus dilakukan pemeriksaan secara intensif terkait motif apa yang telah dilakukan pelaku hingga tega menghabisi bocah tak berdosa itu dan membuangnya ke dalam sumur tapi saya bubarkan untuk supaya tidak berlaku terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sementara di rumah terduga pelaku ratusan masa mulai berkumpul beruntung jajaran kepolisian dari Polsek Ambunten berhasil meredam amarah warga yang terlihat mulai kesal terhadap perbuatan pelaku yang dinilai sangat keji dan tak berberi ke manusia terhadap perbuatan pelaku terhadap perbuatan pelaku sekarang menemukan pelaku berkumpul tinggal ini tidak berkumpul kita berkumpul 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 Masa yang awalnya sudah sempat bertahan Akhirnya masa berhasil Diredam dan ditenangkan oleh pihak kepolisian Dan akhirnya membubarkan diri dengan tertib Sebelumnya warga tak mau pergi dan bertahan di sekitar rumah terduga pelaku Entah dapat dibayangkan apa sebenarnya yang akan terjadi Jika polisi terlambat datang ke lokasi tersebut